Ya, Pemirsa, kita kembali menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan saham sore ini bersama rekan Patricia Mapalie dan Juru Kamera Indar Mawan Hadade. Patty, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelang penutupan hari ini? Ya, Popi, pasnya keluar dari pasar saham tanah air selama 10 hari beruntun, investor asing akhirnya kembali ke pasar saham tanah air kita, di mana investor asing sudah membukukan beli bersih pada peragangan hari ini senilai Rp83 miliar di pasar saham tanah air atau di pasar reguler sampai dengan saat ini. Itulah juga yang membuat indeks harga saham gabungan pada hari ini bergerak di zona hijau atau berada di teritori positif. Aksi beli yang dilakukan investor asing sukses mendorong indeks harga saham gabungan melaju di zona hijau dan langsung saja kita pantau bagaimana posisi indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 2 hari ini. Mengawali perdagangan hari ini dengan apresiasi sebesar 0,36 persen ke level 6168,67. Indeks harga saham gabungan tak pernah sekalipun, Popi berada di zona merah atau terus bergerak di teritori positif, di mana perakhir sesi 1 indeks saham acuan Indonesia tersebut menguat 0,71 persen ke level 6189,91. Posisi indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan hari ini tercatat berada di level 6230 atau mengalami penguatan sebesar 1,37 persen atau terapresiasi sebesar 83,93 basis point di mana nilai perdagangan sepanjang hari ini sudah mencapai 7,6 triliun rupiah dan IHSG bergerak di rentang level 6.161 sampai di 6.230 di mana nilai perdagangan sudah mencapai 7,734 triliun rupiah dan tercatat 15,3 miliar lembar saham sudah beredar sepanjang perdagangan hari ini dan frekuensi perdagangan juga sudah terjadi sebanyak 474.560 kali transaksi. Posisi IHSG pada perdagangan hari ini sejalan dengan sejumlah analisa dari sejumlah analis untuk perdagangan hari ini di mana kalau kita melihat pepedaian juga pemirsa untuk sejumlah aksi yang dilakukan oleh investor asing pada hari ini itulah yang membuat indeks harga saham gabungan kemudian terus bergerak di zona hijau. Meskipun memang aksi jual terus dilakukan investor asing dalam periode 12 September sampai 25 September dan salah satunya seiring dengan ketidakpastian di tanah air pastinya kita tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir gelombang demonstrasi terjadi di berbagai kota di Indonesia terkait dengan beberapa isu. Lalu sentimen apa yang paling mempengaruhi penutupan IHSG pada sore hari ini, Peti? Investor pastinya melihat bahwa situasi di Indonesia yang sudah mulai bisa dikatakan sudah relatif, kondusif begitu sehingga aksi beli pun saya katakan tadi mulai kembali dilakukan oleh investor asing di mana kondisi yang sudah mulai kondusif ini terjadi seiring dengan kesepakatan antara pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi sebagian permintaan dari para demonstran yang dilakukan beberapa hari belakangan yaitu dengan membatalkan pengesahan dari RUU KUHP dan juga tiga RUU kontroversial lainnya. Di sisi lain kita melihat juga posisi rupiah meskipun ditransaksikan flat begitu tidak menguat namun setidaknya rupiah tidak melemah seperti yang terjadi dalam tiga hari belakangan di mana dalam periode 23-25 September rupiah tercatat melemah sebesar 0,68% di pasar spot melawan dolar AS Nah kita melihat kalau kinerja rupiah pada hari ini juga tertolong oleh adanya asa damai dagang antara AS dan juga Tiongkok yang dilihat oleh para investor ini semakin terasa begitu di mana kemarin waktu Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa kesepakatan dagang antara kedua negara AS dan juga Tiongkok bisa datang lebih cepat daripada dugaan pasar sebelumnya Komentar dari Trump ini lantas pastinya melengkapi sentimen positif terkait dengan perkembangan hubungan AS-Tiongkok di bidang perdagangan sehingga para investor pun memilih untuk kembali masuk ke dalam instrumen investasi yang berisiko seperti pasar saham Popi Ya lalu saham apa saja yang paling aktif diperdagangkan Peti serta yang paling berkontribusi pada penguatan IHSG Ya kembali saya ajakkan untuk melihat papan bursa dan memantau emiten apa saja yang aktif diperdagangkan sepanjang hari ini kalau kita melihat dari top 5 frekuensi sepanjang hari ini adalah emiten berkode MAMI atau Mas Murni Indonesia TBK kemudian selanjutnya diikuti dengan emiten berkode MNCN atau PT Media Nusantara Citra TBK sementara itu ada emiten berkode BAPI atau Bakti Agung Propertindo TBK dilanjutkan dengan emiten berkode PT FILM atau PT MD Pictures TBK dan juga di posisi kelima dalam jajaran top 5 frekuensi adalah PT Smartfren Telekom TBK atau kode emiten Fren sementara kalau kita melihat untuk jajaran sejumlah emiten yang paling aktif diperdagangkan pada hari ini oleh emiten-emiten atau investor asing begitu adalah emiten berkode BBCA atau PT Bank Sentral Asia TBK di mana harganya ini dibeli oleh asing sebesar Rp349 miliar diikuti dengan emiten berkode ASII atau Astra International TBK yang juga dibeli oleh asing sebesar Rp78 miliar diikuti dengan emiten berkode TLKM yang juga ditransaksikan oleh investor asing sebesar Rp76,1 miliar itulah dia sejumlah saham yang juga mempelarui pergerakan indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sampai di penutupan perdagangan hari ini popi ya Betty terima kasih untuk laporan Anda dari Bursa Efek Indonesia Jakarta